selamat datang di veritas QnA tanya jawab bebas seputar iman Kristen perkenalkan dulu nama saya Richard dan hari ini saya akan jadi moderator menemani teman-teman sekalian dan bertanya kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Samuel Sugiharto Master of Theology atau lebih akrabnya kita panggil KOSEM saja ya yes, lebih gampang begitu oke, meskipun anak sudah dua tapi tetap dipanggil KOSEM oh iya, masih muda kan oke, nah hari ini teman-teman kita akan membawa topik-topik seputar hal-hal yang trending akhir-akhir ini banyak ya yang trending banyak, tapi yang bisa danyakan di pertagian ini cuma sedikit jangan disebut sedikitnya oh iya oke, kita mulai dulu dari yang pertama ya jadi beberapa eh, emang kenapa sih kok mesti tanyain yang trending-trending? boleh cerita sedikit lah latar belakangnya apakah memang ada tujuan tertentu? oke, jadi karena kenapa kok jadi yang ayo lu, keluar skenario kan ini panitianya yang jawab ini panitianya kenapa Mbahas yang trending-trending? karena KOSEMnya minta soalnya kok bisa yang minta enggak, lebih tepatnya supaya kita lebih relate aja sih kok karena apa namanya teman-teman mahasiswa ini kan masih muda dan sangat dekat dengan dunia sosial media gitu kan jadi hal-hal yang trending itu adalah hal-hal yang paling dekat dengan mereka yang kemungkinan mereka itu juga sebenarnya dari hal-hal yang trending itu punya pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia seorang Kristen harus menyikapi hal-hal yang trending ini dan mungkin dari, kalau dari sisi saya sih ya ingin juga membahas hal trending karena kita bisa belajar sesuatu itu dari fenomena yang ada jadi enggak harus kalau kita belajar tentang iman itu memulai dari titiknya itu dari doktrin gitu kan ya lalu nanti ditarik baru ke aplikasi kita bisa balik juga sebaliknya gitu jadi dari hal yang trending kita bisa belajar apa sih sesuatu yang sebenarnya itu nanti akan berbicara tentang iman kita tentang keyakinan kita, tentang sikap dan respon kita yang seharusnya gitu gitu ya teman-teman ya yuk kita mulai pertanyaan yang pertama loh ya itu tukar lagi posisi enggak boleh tukar ya posisi ya enggak boleh saya nanti dapat konsekuensi karena jawabnya jangan kita mulai dari yang pertama ya nah beberapa waktu lalu itu heboh di tiktok konten seorang cewek yang ngakunya dia itu enggak mau pacaran sama cowok yang cuman bisa jemput dia pakai mobil Avanza gitu karena katanya itu mobil yang paling murah ya kayaknya dia enggak tahu ada brand namanya itu mobil saya itu bisa pemeriknya aduh tolong nanti di sensor ya ya gitu ya 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 gitu nah dari konten ini muncul banyak reaksi ya dari netizen ada yang menghujat dan ada yang akhirnya itu membela gitu kan karena kata mereka ya enggak masalah sih kan itu kriteria-kriteria mereka sendiri gitu kan ya keinginan-keinginan mereka sendiri nah sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen gitu ya apakah kita itu boleh gitu ya memberikan kriteria atau bahkan mungkin lebih tepat disebut ya tuntutan ya kepada calon pasangan kita itu oh harus punya jet pribadi gitu kan atau apa sesuatu yang mungkin hal-hal yang material gitu ya bukan hanya karakter gitu gimana ya sebenarnya kalau bicara terkait dengan standar iman Kristen kita pertama-tama pasti membicarakan yang paling esensi itu terkait adalah iman ya apakah memang satu keyakinan atau tidak gitu ya terus jangan dinyanyiin ya Tuhan memang satu jangan dinyanyiin gitu ya tapi itu memang standar kita yang utama adalah berbicara tentang iman kenapa? karena kita tahu bahwa kalau iman itu adalah ibarat esensi kehidupan kita siapa kita, identitas kita ibaratnya itu adalah kulit kita jadi kalau itu memang bagian yang penting enggak mungkin dong kita kompromikan apalagi iman itu akan menjadi fondasi kita untuk membicarakan semuanya baik itu nanti membicarakan terkait dengan standar yang tadi ditanyakan baik itu membicarakan terkait juga tentang bagaimana menghadapi situasi-situasi tertentu ketika ada masalah dan lain sebagainya gitu ya jadi iman itu yang menjadi fondasi utama yang tidak bisa diganggu-gugat begitu nah setelah bicara tentang iman baru yang kedua adalah kita berbicara terkait dengan apa sih yang kesepadanan nah jadi kan harus satu iman kemudian bisa menjadi pendamping yang sepadan nah ketika membicarakan kesepadanan ini memang ada banyak faktor sekali banyak faktor bicara tentang karakter bicara tentang personalitasnya termasuk bicara tentang kesesuaiannya kesesuaian itu bisa jadi adalah nyambung apa enggak sih tentu saja kalau kita mau pacaran atau kita mau menikah enggak mungkin dong kita itu nyari orang yang enggak nyambung gitu kan ya pasti kita berusaha nyari yang nyambung nyari yang nyaman untuk kita bisa ngobrol kita bisa cerita segala sesuatu karena namanya pacar itu atau namanya pasangan itu adalah sahabat seumur hidup kalau pacar belum kali ya kalau sudah nikah kalau sudah nikah itu menjadi sahabat seumur hidup jadi ngobrol harus nyambung kegemarannya juga bisa saling menikmati satu dengan yang lain nah mesti sama persis kalau memang bisa dapat yang hobinya kebetulan sama ya ya bersyukur puji Tuhan tapi kalau enggak paling enggak bisa saling menikmati lah jadi saya menikmati hobi pasangan saya pasangan saya menikmati hobi saya demikian gitu ya nah lalu baru masuk pada standar misalnya terkait dengan status ekonomi nah ini kan tadi yang lebih ditanyakan ini terkait dengan status ekonomi boleh enggak sih mempertimbangkan atau memikirkan sesuatu terkait dengan standar ekonomi tersebut bagi saya itu sangat manusiawi banget sangat wajar untuk dilakukan ini saya bahas prinsipnya dulu ya baru nanti nanggepin kasus itu ya karena kasusnya itu bukan cuma sekedar masalah prinsip tapi juga ada masalah bagaimana mengkomunikasikan nah kalau masalah prinsip tentu saja kita perlu memikirkan kitanya siap enggak orang yang sudah dididik di dalam satu latar belakang keluarga tertentu sebutlah at least keluarga sultan dia sudah terbiasa hidup dengan polanya yang ada di sana dia enggak perlu mikirkan hari ini makan apa dia enggak perlu bingung ada uang atau tidak ada uang karena uang selalu ada begitu lalu kemudian dia dapat pasangan yang ya seperti di sinetron-sinetron orang miskin sekali begitu ya penjual sayur gemar nonton sinetron ya pas betul sekali ketahuan ya nah jadi dalam kondisi seperti itu tentu wajar kalau dia mempertimbangkan karena pasti ketika nanti menikah relasi terdekat atau relasi terutama itu adalah suami dan istri bukan lagi orang tua sehingga ya tentu saja saya tidak menyarankan untuk bergantung pada ekonomi orang tua ya nanti nikah enggak apa-apa lah kan papa bisa support mama bisa kasih dan lain sebagainya ya enggak bisa kalau kamu sudah bentuk keluarga ya kamu harus bangun keluargamu itu sendiri dengan hasil usahamu dan lain sebagainya begitu nah sehingga di dalam hal ini sangat wajar wajar untuk orang itu memikirkan bisa enggak saya nanti beradaptasi dengan situasi-situasi dimana saya enggak lagi senyaman dahulu itu patut dipikirkan kalau di satu titik orang tersebut berkata begini ya saya tidak bisa ada batas-batas toleransi dimana dia sudah enggak lagi sanggup ya bagi saya wajar untuk dia berkata ya sorry memang enggak bisa gitu loh memenuhi kriterianya begitu loh enggak salah dalam hal ini enggak salah tapi itu tidak boleh menjadi pertimbangan pertama dan tidak boleh menjadi pertimbangan utama tapi itu patut dipertimbangkan begitu nah jadi dalam hal ini saya pikir wajar banget sih kalau kita itu memikirkan bisa enggak saya beradaptasi dengan sebuah standar ekonomi tertentu dari pasangan begitu nah cuman masalahnya memang disini kan ada kesan ya yang ditunjukkan di dalam sosial media itu ada kesan nada-nada kesombongan nada-nada merasa diri lebih baik kalau dia itu saya enggak mau yang levelnya punya mobil dengan jenis tertentu karena saya itu maunya yang begini seolah-olah kayak itu bagi dia adalah yang terutama dan yang utama begitu loh nah bagi saya problemnya adalah disitu mempertimbangkan oke tetapi kalau itu menjadi pertimbangan pertama dan utama apalagi itu kan disampaikan publik ya seolah-olah kayak enggak ada pertimbangan lain yang tiba-tiba langsung diberikan langsung mobilnya apa? oh sorry lah gak bisa loh itu kan berarti mikirnya pertama langsung cari ekonominya gimana nih nah jadi dalam hal itu bagi saya itu kekeliruannya disitu bukan masalah tidak boleh mempertimbangkan tapi karena itu jadi pertama dan menjadi utama dan bahasa-bahasa gestur tubuh cara pengkomunikasian yang nampak di sosial media itu memang terkesan merendahkan nah sehingga bagi saya itu problem keduanya sih cuman problem kedua ini ya kalau mau ditarik ya berarti bisa berangkat juga dari hati yang tinggi merasa diri lebih baik kalau orang yang miskin itu dia mungkin sudah punya apa ya punya bayangan-bayangan tertentu kalau orang miskin itu pasti begini dan begitu nah itu stereotip-stereotip yang buruk itulah yang kemudian dia pikir bahwa dia gak mau terlibat di dalamnya karena dia merasa dia lebih superior nah kesombongan-kesombongan inilah yang bagi saya juga keliru sih jadi prinsipnya tentu harus dipikirkan kita gak bisa berkata bahwa oh seperti di cerita-cerita dongeng gitu ya orang miskin menikah dengan sultan lalu happily ever after gitu ya ya nampaknya itu cuman ada di fairytale aja gitu tapi di dalam dunia nyata kita perlu mempertimbangkan segala sesuatu tapi sekali lagi teman-teman ya bukan itu pertimbangan pertama bukan itu pertimbangan utama tetapi itu tetap artu dipertimbangkan karena kita akan menghadapinya bersama-sama dengan pasangan tersebut kalau kalian merasa mampu bisa, it's okay tapi kalau kalian merasa gak mampu ada batas-batas tertentu yang sudah gak bisa ya gak apa-apa disampaikan oke begitu ya teman-teman jadi mulai sekarang coba dipikirkan boleh kok cuman jangan jadikan hal-hal yang materi tadi sebagai yang utama pertama dan yang utama tapi menimpali ya tadi ada jawaban kosem yang menarik ini tentang hobi hobinya gak sama kalau cuman ya satu suka nonton sepak bola satu suka nonton badminton itu mungkin gak jadi masalah ya tapi gimana kalau misalnya hobi salah satu pasangan ini adalah olahraga yang cukup ekstrim misalnya hiking gitu ya hiking ekstrim ya hiking yang maksudnya sampai ke Mount Everest oh ya atau seperti balap motor mungkin ya oke balap motor mungkin bisa memahami maksud saya nah hal-hal seperti itu misalnya jadi apa namanya concern dari pasangannya adalah keselamatan keselamatan dari pasangan itu itu gimana cara mengkomunikasikan dan menyelesaikannya ya sekali lagi ya ini bukan bagian yang pertama dan utama tapi tetap perlu dipikirkan dan dipertimbangkan kalau memang kita merasa bahwa setiap kali nih saya kasih contoh yang lain dulu deh ya sebelum masuk ke situ ya misalnya yang gini beberapa kali saya nonton film dengan istri saya itu terkait dengan kerjaan polisi kerjaan jaksa hakim yang kemudian perlu nangkap kriminal yang kelasnya kakap-kakap gitu ya yang pada waktu supaya untuk mengungkap kasus itu tuh taruhannya itu adalah nyawa atau film terkait dengan misalnya perang gitu ya diutus pergi perang karena dia tentara dan lain sebagainya dan si istri maksudnya aku gak gak pingin setiap hari ditinggal dengan perasaan tuh gak nyaman ini bisa pulang gak ya karena dia harus berhadapan dengan musuh dia harus berhadapan dengan apa yang namanya bisa kehilangan nyawanya gitu kalau itu cuman satu dua kali mungkin kita masih bisa berkata ya bisa oke lah satu dua kali ya kita sambil berdoa dan berpuasa satu dua kali oke tapi kalau kejadiannya itu setiap hari polisi misalnya polisi bagian mengungkap kasus narkoba atau misalnya dia bagian mata-mata gitu gak ada rasa kayak gak nyaman begitu loh nah sehingga kalau memang dari si pasangan itu ngerasa gak cocok dengan jenis pekerjaannya bagi saya memang itu patut dipertimbangkan sih ya jangan jangan dipilih karakternya oke ya kalau sebut tadi prinsip dasar lagi ya imannya oke seiman bicara tentang personalitas nyambung gak ngomongnya bicara karakter apa semua oke cuman masalah dengan problem pekerjaannya yang satunya merasa ini panggilan hidupnya dia sekali lagi ya penekanan saya di panggilan hidup nih dia merasa ini panggilan hidupnya dia yang satu merasa dia gak bisa terima tuh karena ada konsekuensi-konsekuensi yang dia gak mau tanggung ya bagi saya kalau mereka belum menikah ya ya jangan dilanjutin karena ya dalam hal ini karena pasti ada gesekan-gesekan walaupun walaupun itu ibaratnya itu kerikil tapi kerikil itu akan selalu ada kalau kita tuh pakai sepatu ada kerikilnya kita pasti rasa sakit bisa jalan cuman rasa sakit dan di satu titik kita tuh ingin keluarkan nah bayangkan kalau kerikil ini gak dikeluarkan terus-menerus ada bisa gak buat jalan bisa tapi tetap rasa gak nyaman dan percayalah pasti di satu titik kita tuh ingin merasa bahwa aku pengen hidup tenang aku pengen gak tegang setiap hari begitu loh gak merasa khawatir begitu dia pengen mengeluarkan nah sehingga dalam hal ini saya lebih merasa begini ya mungkin ada baiknya jangan dipilih jangan dipilih nah sehingga sekarang kembali ke hobi tersebut nah kalau tadi kan bicara pekerjaan yang saya lebih tekankan ke soal panggilan ya nah kalau ini kan lebih kepada hobi hobi itu kan sifatnya itu boleh dilakukan boleh tidak dilakukan nah sekarang pertanyaannya adalah apakah si pasangan yang punya hobi ekstrim tersebut itu bisa kemudian mentoleransi gak kalau misalnya saya ya sudah tidak perlu melakukannya atau mengurangi durasinya atau bahkan mengembangkan hobi yang lain karena saya percaya hobi itu gak cuma tunggal sih ya tentu hobi yang kesukaan utama bisa jadi ya satu atau dua lah yang utama gitu tapi ada hobi-hobi lain yang juga bisa dikembangkan nah menurut saya adalah bersedia gak si pasangan ini orang yang punya hobi ekstrim ini mengorbankan diri mengorbankan hobinya itu untuk dia tidak mengerjakan atau mengurangi intensinya durasinya atau bahkan mungkin juga mengganti hobinya plus bagi saya gak bisa cuma tuntutannya kepada orang yang punya hobi ekstrim si pasangan ini juga perlu untuk memberikan ruang bisa gak dia sendiri juga misalnya contoh nih kesepakatannya adalah saya mengurangi dari misalnya setiap bulan satu kali sekarang jadi enam bulan satu kali bersedia gak si pasangan tersebut menerima oke dah enam bulan satu kali saya izinkan kamu misalnya naik gunung tapi gunungnya gunung yang ekstrim begitu bahkan sampai bersalju misalnya bersama dengan rombongan dengan protokol tentu saja semuanya kalau si pasangan merasa oke saya bisa memberikan toleransi itu ya gak apa-apa artinya perbedaan itu bisa dijembatani nah ini kata kuncinya bisa gak perbedaan-perbedaan itu dijembatani kalau perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dijembatani meskipun sekali lagi itu kerikil kecil itu akan sangat mengganggu relasi keluarga sehingga saya sih lebih menyarankan saran ya ini bukan sesuatu hal yang sifatnya itu itu harus pasti karena ini ini perintah ini pandat gak udah ditentang ini saran ya mungkin kita perlu mempertimbangkan apakah kita bisa menahan itu seumur hidup kita punya gak kekuatan yang cukup untuk menginjak kerikil yang sama itu dalam perjalanan kita setiap hari bayangkan ya ini setiap hari terjadi dan ini dalam durasi yang waktu panjang kalau jawaban kita adalah saya gak sanggup ya silahkan dipikir ulang oke itu ya teman-teman jadi dikomunikasikan dijembatani harus ada saling mengalah ya saling berkorban juga iya pasti namanya pasangan harus saling mengalah gak bisa cuman menuntut salah satu ya betul walaupun mungkin yang punya hobi ekstrim salah satunya oke oke itu teman-teman mari kita lanjut kepada topik yang berikutnya ya ini di youtube maupun tiktok itu sekarang banyak konten kreator yang kontennya itu ya intinya cuman berbagi duit berbagi duit bagi makanan entah itu dipungkus dalam challenge kah baru dibagi duit andai pun gagal challenge-nya pun tetap dikasih duit gitu kan ya itu banyak dan trending nah kita tahu di Alkitab itu kan ada tangan kanan memberi tangan kiri pura-pura gak liat emang tangan bisa ngeliat ya oke nah apakah sebagai misalnya sebagai orang Kristen gitu yang mau menggeluti bidang konten creator itu harus menghindari konten-konten demikian atau apakah boleh juga sih konten-konten seperti itu tapi dengan cara-cara tertentu oke ini berarti pertanyaan spesifik adalah konten media sosial ya bukan untuk company profile untuk ya kalau itu seperti itu kan rasa lebih gampang jawabnya ya oke kalau bicara tentang konten media sosial apakah boleh seperti itu saya tidak ingin cepat-cepat menjawab yes or no kita perlu mempertimbangkan banyak hal pertama kita perlu tanya terlebih dahulu kenapa konten itu apa maksud dan tujuannya apakah maksud dan tujuannya itu adalah untuk kepentingan saya saya dapat nama saya dapat popularitas saya dianggap orang baik dan lain sebagainya yang tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih tinggi daripada kepentingan diri apakah itu motivasi dasarnya kalau jawabannya adalah iya ya memang berarti dari awal motivasinya gak murni kan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau kita memberi ya memberi dengan tulus bahkan memberi itu bukan karena supaya saya dapat sesuatu tapi supaya Tuhan dimuliakan tujuannya seperti itu sehingga kalau semua itu hanya kembali kepada diri jelas ini adalah bagian dari dosa ini bagian dari dosa sehingga saya tidak menganjurkan hal seperti itu jadi kita perlu cek dulu kenapa sih harus ngerjain hal seperti itu dan yang kedua tujuannya apa karena saya pernah ketemu orang juga yang berkata gini loh dengan kita itu memberikan konten-konten seperti itu ini kan konten yang bisa dikatakan cukup positif ketimbang yang cuman sekedar makan makannya mukbang gitu wah makannya yang mau makan pedas sekali makan dalam jumlah banyak kayak seolah-olah kayak emang tujuannya itu apa sih cuman dorong orang pengen makan atau beli produk misalnya seperti itu nah kalau ini kan quote-unquote ya lebih terkesan positif karena apa memberi kita itu perlu semakin menyebarkan banyak kabar baik kita perlu semakin membesarkan cerita-cerita dimana ada orang berbagi satu dengan yang lain begitu nah sehingga ada orang yang pernah berkata gitu sama saya loh itu konten tetap positif sehingga kalau kita semakin memperbanyak konten seperti itu dunia ini jadi tampil lebih indah begitu loh karena mendorong orang juga semakin memberi nah di dalam hal ini saya bisa menerima alasannya meskipun saya ragu bahwa dengan ada muncul konten seperti itu orang terjorong untuk memberi saya ragu sih dalam hal ini saya gak bisa memastikan enggak tapi saya ragu kenapa? karena kalau kita melihat kehidupan kita ya kita itu pada dasarnya memang gak suka memberi lebih suka menerima itu natur kita kita harus mengakui termasuk siapapun bahkan termasuk ambatuan, rohaniwan lebih suka kita menerima daripada kita memberi sehingga dengan cuman melihat tampilan orang memberi sebenarnya itu tidak memberikan dorongan yang kuat dan besar saya yakin dan percaya dorongan terkuat dan terbesar kita untuk memberi adalah karena kita mengingat apa yang sudah kita terima khususnya apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap kita kalian penebusan di dalam Yesus Kristus kematian dan kebangkitannya dan mengingat kasih dan hutang kita yang dibayar lunas oleh dia itulah yang harusnya mendorong kita untuk memberi sehingga dengan munculnya konten-konten seperti itu saya ragu cukup efektif untuk mencapai tujuan tersebut apakah itu konten positif kalau kita menanyakan apakah itu konten positif berarti perlu ada perbandingnya dibandingkan dengan yang tadi-tadi itu ya jelas yang ini lebih baik tetapi apakah ini berarti baik nah berarti kan kita perlu tahu standarnya nih apakah memang ini adalah sesuatu hal yang baik saya sih juga ragu sih saya juga ragu karena saya gak melihat ada tujuan-tujuan yang apa namanya ini lebih ya untuk mencapai sesuatu hal kebaikan yang lebih mendorong orang juga kok rasanya saya ragu gitu ya terus tujuan yang lain memuliakan nama Tuhan misalnya memuliakan Tuhannya dimana ya saya kok juga saya gak bisa melihat itu secara eksplisit gitu loh ya dibandingkan dengan mungkin konten-konten yang bentuknya berbeda begitu dan satu hal lagi sebagai orang yang membuat konten begitu ya kita pasti tahu bahwa namanya kadang-kadang konten itu juga ada settingan oh iya bener betul ya jadi pertanyaan saya adalah itu settingan bukan sih kalau sampai settingan terkutuk yang emosi dia nah jadi kalau sampai itu adalah sesuatu hal yang settingan artinya cuma untuk sekedar yang penting kan seperti kayak film lah begitu bagi saya sih itu lebih buruk lagi sih memang lebih buruk karena untuk menunjang kebaikan kita gak perlu membuat kepalsuan jangan sampai kita menyebarkan kepalsuan dengan harapan bisa membawa kebaikan bagi banyak orang yang namanya palsu percayalah suatu hari itu akan terbongkar yang namanya palsu itu tidak akan menggerakkan orang yang namanya palsu itu tidak akan kemudian menjadi alat Tuhan yang efektif lebih baik kita tampil jujur tampil apa adanya kalau mau tolong orang ya tolong orang kalau mau memberi ya memberi saja dan jujur aja kadang-kadang ketika kita itu tulus mau memberi orang kita tuh bahkan kadang-kadang gak sempat kok untuk mengingat untuk posting begitu loh berkali-kali gitu ya saya digerakkan bukan dalam spesial bukan dalam apa sesuatu hal yang reguler ya kadang-kadang tuh ketika punya berkat terus kita tanya Tuhan mau kasih siapa ini ya gak tahu jawabannya karena memang ini bukan sesuatu hal yang reguler ini kebetulan satu kali Tuhan memberkati lebih begitu tapi di satu momen ketika kemudian jalan terus oh iya teringat nih orang ini perlu diberi ya sudah memberi dan lupa untuk kemudian eh foto dulu ya terus kita bikin ceritanya saya tetap kasih uangnya tapi kita bikin cerita ya pura-pura saya jalan ketemu kamu terus kemudian kamu jatuh terus kemudian nanti saya kasih uangnya gitu ya terus kita bikin konten seperti ini rasanya sudah gak sempat deh seperti itu nah sehingga di dalam hal ini saya kok lebih melihat bahwa ini bukan memberi itu bukan hal yang buruk tetapi mempertunjukkan pemberian kepada orang lain itu kita perlu periksa dengan sangat detail terkait dengan motivasinya terkait dengan tujuannya terkait dengan caranya itu tiga hal yang tadi kita bahas motivasinya dia apa tujuannya dia untuk apa caranya dia itu ada apakah ini merupakan settingan atau enggak nah itu kita perlu pikirkan nah kalau kita merasa bahwa semuanya ini kok kelihatannya ada celah dan kelihatannya sekali lagi dorongan saya itu begini itu membuat saya ingin meninggikan diri kita sadar meskipun mungkin awalnya enggak tapi kita bisa merasa itu celah saya untuk meninggikan diri ya lebih baik jangan dilakukan jadi tidak melakukan bukan karena itu sudah 100% dosa tetapi itu bisa menggiring kita satu langkah satu langkah lebih dekat kepada dosa begitu oke jadi itu teman-teman ya jawabannya cukup kompleks ya jadi saya enggak bisa mau ngulangi bingung ya gak dicatat soalnya iya tapi ini tapi enggak apa-apa enggak usah diulang kalau mau diulang tinggal di playback aja kan ini kan rekaman kok silahkan teman-teman yang mau jadi content creator mempertimbangkan dengan matang-matang ya bukan hanya sekedar oh ini pasti dosa tapi kemampuan kita ya maksudnya apakah kita ini lebih mudah tergoda untuk mencari jati diri dari sana sombong dari sana dan saya kok percaya juga ada ada banyak pilihan lain konten itu sangat banyak kita bisa buat dengan berbagai macam jenis jadi bagi saya itu bukan cuma satu-satunya jalan terbaik untuk melakukan kebaikan dengan mengerjakan hal itu saya enggak merasa itu satu-satunya apakah itu bisa menjadi salah satu saya ragu saya tidak mengatakan pasti buruk tapi saya ragu nah sehingga dalam hal ini kalau saya ragu dan banyak pilihan yang lain ya kenapa enggak pilih yang lain kenapa harus maksa seperti itu apalagi sudah saya ragu dan seringkali itu bisa menjadi jebakan untuk membuat orang yang penting demi jumlah viewers yang penting demi apa jadi bukan betul-betul murni mau nolong orang jadi memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri itu parah sih oke oke teman-teman mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya habis ya habis pertanyaan iya habis habis ini ada lagi oke dan pertanyaan selanjutnya adalah ini kita kan sebagai manusia yang sudah ditepus pasti juga pernah melakukan kesalahan lagi kalau di gereja saya selalu ditekankan progressive scientification nah boleh sebut nama gereja siapa tahu dapat sponsor kita aduh ya oke kan kita berkali-kali berulang kali gagal mungkin bagi sebagian orang kalau kegagalannya itu sangat besar contohnya ya seperti melakukan korupsi gitu kan kita kan punya pejabat negara yang korupsi dan juga beragama Kristen ini konteksnya mungkin beragama Kristen dulu aja deh gitu lalu dia sudah dihukum gitu kan dan apakah setelah dihukum itu kita bisa memberikan kesempatan kedua nah kesempatan keduanya itu apakah bisa dalam berupa memberikan kesempatan dia lagi untuk menjadi pejabat gitu atau sebaiknya ya kesempatan kedua tapi yang lain aja deh jangan jadi pejabat misalnya jadi apa gitu jadi konten creator tadi jadi saya setelah korupsi saya memberi terus di kontenin saya Robin Hood mengambil dari yang kaya memberikan kepada yang kaya silahkan di jawab kalau ditanya prinsipnya apakah perlu diberikan kesempatan kedua jawabannya pasti karena itu teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita kalau ambil ayat Alkitab paling gampang yang langsung teringat adalah catatan dalam Yohanes pasal 21 yang menceritakan bagaimana Petrus yang sudah jatuh dan gagal sudah diperingatin tuh berkali-kali sama Tuhan ya di pasal-pasal sebelumnya hati-hati kamu nih sebelum ayah berkoko kamu tak akan menyangkali dia bilang oh gak mungkin aku tuh gak mungkin menyangkali aku tuh ada satu-satu yang akan mengikut engkau pada kenyataannya bener kan jatuh seperti yang Tuhan katakan tapi di Yohanes pasal 21 bukankah Tuhan mengingatkan dia menanyakan apakah engkau mengasih aku tetapi yang paling menarik adalah bukan cuma sekedar tanya karena setelah itu Tuhan kasih sebuah perintah kembalakanlah domba-dombaku dan itu menunjukkan dengan jelas bahwa memang ini kesempatan kedua Tuhan tahu Petrus sudah gagal Tuhan tahu dia sudah salah tetapi Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi dia untuk bertumbuh dan berubah sehingga kalau tanya perlu atau tidak soalnya pasti perlu dan itu harus memang diberikan nah cuman pertanyaannya adalah begini bagaimana caranya apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan kesempatan kedua tersebut maka yang pertama adalah kita tentu perlu memastikan orang itu bertobat atau tidak karena dihukum seperti tadi contoh diambil itu adalah kasus korupsi ya kalau dia ketahuan dan sebenarnya kalau korupsi yang sudah sampai kelas kakap itu biasanya kalau sampai ketangkep itu biasanya memang bukan cuma sekedar masalah ketangkep ini ada isunya politik biasa di belakang jadi saya percaya dengan dia dihukum itu tidak otomatis sama dengan dia bertobat maka kita perlu bertanya sebenarnya dia sudah mengalami pertobatan atau belum dan pertobatan kalau di dalam Alkitab itu adalah kata metanoia yang artinya dia berhenti dari kesalahannya dia menyesalinya lalu dia berbalik arah berbalik arah dan berjalan di dalam arah yang benar sehingga pertanyaannya adalah dia sudah bertobat belum sih bukan cuma sekedar aduh karena ditangkep ya ya saya salah ya saya dosa itu kadang-kadang bukan pertobatan itu nyesel karena ketangkep gitu loh coba gak ketangkep ya gak nyesel nah jadi bertobat gak itu perlu dipastikan yang pertama kalau memang dia sungguh-sungguh bertobat dan pertobatan ini pasti ada prosesnya proses pemulihannya karena kalau sudah sampai hal-hal yang seperti korupsi ya saya percaya itu kan bukan kejadian satu malam itu satu hal yang sudah dibina dari sekian lama bahkan kalau sudah sampai semakin besar korupsinya kita tahu bahwa titik awalnya itu semakin panjang ke belakang karena dia mulainya mungkin dengan mencuri yang kecil-kecil dulu bahkan mungkin mulai dengan masa kecilnya dia dengan latar belakangnya tertentunya dia sehingga ketika kita tanya oke dia ini sudah bertobat pertanyaan kedua adalah dipulihkan gak karena kejatuhan itu adalah satu kejatuhan yang sifatnya holistik dia jatuh ini bukan cuma sekedar keselip salah tapi ada latar belakang panjang yang membuat dia itu sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah itu nah jadi yang hal di belakang nih loh sudah diberesin belum? sudah ditolong belum? nah kalau jawabannya adalah oh sudah jadi sudah bertobat ya terus sudah diberesin masa lalunya sudah dia mengalami apa namanya itu dia sudah belajar sesuatu dari kesalahannya bahkan dia juga sudah tahu akar permasalahannya itu dimana betul-betul lah intinya ini sudah fresh baru begitu loh bagi saya memang layak sih layak untuk diuji coba tentu kita tahu ya kalau orang itu jatuh sepertinya di korupsi berarti kita tahu titik rawannya dia adalah di problem uang maka ya kita perlu kasih uji coba di dalam hal tersebut kepada dia ya jangan langsung dalam jumlah besar lagi kan itu kan namanya mencobai dia kan untuk melihat jatuh enggak jatuh enggak dan mungkin kadang-kadang orang yang memberi seperti itu itu bukan bermaksud untuk mempertumbuhkan bermaksud untuk menjatuhkan lebih dalam lagi jadi kalau memang dia punya titik rawannya adalah terkait dengan uang yaudah kita coba setelah dia bertobat setelah dia dipulihkan yaudah kita coba lagi beri dia kepercayaan yang kecil dia belajar enggak dari kesalahannya dan jangan lupa selain kita memberikan apa namanya uji coba kita bangun sistem untuk dia itu jangan sampai jatuh dan gagal saya kok yakin ya walaupun orang itu sudah bertobat sudah dipulihkan kalau namanya titik rawan itu tetap sama sih titik rawan itu enggak pernah kemudian hilang cuman orang yang sudah bertobat orang yang sudah dipulihkan dia itu aware dengan titik rawannya dan dia itu akan lebih berhati-hati di dalam titik rawannya enggak sembarangan tapi bagaimanapun dia perlu support sistem sehingga ketika kita itu memberikan uji coba kita perlu membangun support sistemnya dia supaya jangan sampai dia ini kembali jatuh kembali gagal nah ketika dia sudah dikasih uji coba satu dengan didukung berhasil kasih coba dua berhasil coba tiga berhasil itu terus bertumbuh regularly bertumbuh nah sehingga dalam hal ini ini adalah prosesnya sehingga dalam dalam kasus kasus seperti ini saya percaya yang lebih diperlukan adalah menjadi rekan perjalanannya dia karena itu titik rawan percayalah kalau enggak diawasi kalau enggak ditolong bahkan kalau tidak diberikan anugerah oleh Tuhan pastilah jatuh jadi kita perlu jadi rekan seperjalanan untuk kita bisa saling menguatkan menolong dia untuk menghadapi masalah-masalah yang di titik rawannya dia tersebut jadi jangan pernah bayangkan begini orang yang selalu berkata kasih kesempatan kedua atau enggak saya kok menebak di dalam pertanyaan itu ada sebuah asumsi kalau dikasih kepercayaan itu kayak dilepas ya ya kasih kepercayaan saya enggak mau tahu nanti jatuh jatuh lagi enggak bisa kita sebagai orang percaya tugas kita adalah mendampingi kalau kita jatuh titik rawannya yaudah didampingi jangan sampai dia jatuh jangan sampai dia gagal nah itu sih oke tapi kalau di negara ini kayaknya belum ada pelayanan dalam hal-hal demikian saya pikir di negara ini belum ada saya sudah mau bilang gini hati-hati kamu hilang ya jadi maksudnya kita jadi lebih sulit gitu kan maksudnya untuk menilai apa memberikan menilai apakah kita bisa memberikan kesempatan kedua bagi saudara seiman kita yang jadi pejabat di Indonesia karena setahu saya belum ada support systemnya itu kan belum ada dan setahu saya kalau memang dari segi hukumnya ya nah ini kalau bicara soal pejabat ya tentu kita perlu mempertimbangkan aspek segi hukumnya apakah memang secara hukum boleh atau tidak nah dalam hal hukum saya gak ngerti karena itu bukan ekspertis saya di soal hukum cuman yang tadi saya bicarakan adalah sebagai saudara seiman jadi bisa jadi mungkin ya bukan lagi menjadi pejabat tapi mungkin misalnya dia masuk perusahaan boleh gak kalau dia masuk perusahaan nanti dia misalnya bagian-bagian tertentu yang tetap bagaimanapun ya contoh ya kita mungkin gak pegang uang tapi uang itu gak akan jauh-jauh dari kita kan gitu loh pasti ada bagian-bagian yang tetap dipercayakan nah itu tetap perlu kita dampingi saya kok percaya begini kalau kita sudah tahu titik rawan orang tersebut uang ya jangan direkrut di perusahaan taruh jadi bendahara utama dimana semua pembukuan di tangan dia semua keras tangan dia ya itu namanya mencobai gitu kan ya mencobai dia mencobai dia begitu loh supaya dia jatuh kan gitu jadi kita perlu memberikan porsi yang tepat juga bagian yang tepat nah tapi kalau terkait dengan boleh atau tidak jadi pejabat nah itu memang mengikuti aturan negara sih kalau memang gak diizinkan ya bagi saya sih tidak menjadi pejabat publik itu bukan segala-galanya ya begitu jadi memang loh tapi itu panggilan hidup ya menurut saya kalau memang itu panggilan kita dan kita sudah jatuh dan gagal ya memang itu kayak pembelajaran kita ya ya konsekuensinya dan percayalah kalau memang Tuhan mau pakai Tuhan bisa pakai kita entah punya jabatan entah tidak punya jabatan untuk memberkati kan harusnya jadi pejabat itu kan tujuannya saya mau jadi berkat buat orang bukan karena posisinya jadi kalau memang goal kita adalah menjadi berkat buat orang ya kita gak perlu khawatir mau punya jabatan mau gak punya jabatan itu oke 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 jawaban yang sangat menarik teman-teman saya harap masih bisa mengikuti dan masih lah kan kita sampai lucu-lucuan semoga lucu kalau merasa kering saya mohon maaf ya oke next question ya beberapa waktu lalu juga ada konten lagi ya dari salah satu podcast yang terkenal dan paling banyak view-nya di Indonesia ini mengundang pasangan LGBT ini agak sensitif ya responnya itu negatif banget sih kok ya bahkan sampai orang belum nonton kontennya itu sudah marah-marah udah maki-maki udah maki-maki gitu kan ya nonton aja belum tapi sebagai orang Kristen gitu ya kita tuh seharusnya bersikap apa terhadap hal ini dan misalnya pun nanti kan konten gak cuma ini ya pasti ada nanti konten creator lain yang akan mengundang pasangan LGBT ataupun hal-hal yang lainnya nah apakah kita itu harus oh antipati dulu terhadap kontennya ataukah kita tetap boleh apa namanya nonton dan harus menyiapkan apa untuk menangkapi konten-konten tersebut iya jadi satu hal ya yang memang mungkin ini perlu dibiasakan karena memang bagaimanapun kan konten itu pertama kali dilihat dari kemasan ya dan biasanya itu kan entah itu gambar entah itu tulisan yang memang dibuat sengaja memprovokatif dengan tujuan orang itu mau datang mau lihat bahkan kadang-kadang sebenarnya pembuat kontennya juga gak peduli sih dimaki-maki karena dengan adanya respon itu kan sebenarnya engagementnya sudah terjadi dan dia lebih mementingkan itu loh lu gak nonton ya masa buduk gua gak peduli yang penting lu inggris kan mau maki-maki mau apa dia gak peduli banget nah sehingga di dalam hal ini saya sih lebih mengharapkan kita sebagai orang Kristen pertama-tama adalah jangan cepat-cepat menilai hanya sekedar dari tampilan-tampilan tersebut karena kadang-kadang judul gambar memang sengaja dibuat provokatif untuk memancing orang melihat nah bagi saya ya kalau memang kita mau memberikan respon yang harusnya kita kerjakan dan lakukan ya kita baca dulu atau kita lihat dulu jangan cuman lihat dari judulnya atau bahkan kadang-kadang orang lihat judulnya isinya dilompati kalau ini kalau bicara artikel ya judulnya dibaca isinya dilompati langsung lihat komentar gitu kan nah nanti dari komentar itu saya banget nanti dari komentar itu dia bisa menentukan isinya ini gimana gitu kan nah itu itu hal yang pasti keliru yang perlu kita kerjakan dan lakukan justru adalah memang kita dalemi isinya kita baca kita lihat begitu nah kalau ditanya mengundang orang LGBT apakah salah ya jelas tidak karena bagaimanapun fenomenanya ada kok LGBT itu mereka ada di sekeliling kita dan mereka tetap adalah sesama manusia sehingga diundang ya juga tidak salah loh tapi diundang kan berarti semakin membesarkan atau semakin apa namanya itu mempopulerkan mempopulerkan LGBT menurut saya iya sih tentu lebih mempopulerkan ya cuman bagi saya adalah lebih kepada begini ketika konten itu dibuat tujuannya apa apakah tujuannya adalah lebih mau mengenal sebenarnya lu ini siapa sih kenapa sih kok mau seperti itu apa yang selama ini terjadi di alami dan lain sebagainya upaya mengenal itu yang saya tanggapi dengan positif karena seringkali kalau nggak diundang secara paksa ya dikontenkan seperti begini siapa sih yang mau kenalan kalau kita lihat di publik itu ya begitu ada misalnya nih cowok sama cowok gandengan orang sudah langsung nyinyir kan tanpa perlu mau bertanya lu kenapa begini apa dan lain sebagainya orang sudah langsung punya stigma negatif sehingga dengan diundang sebenarnya kesempatan untuk mereka memperkenalkan siapa mereka apa yang menjadi pergumulan mereka kenapa mereka memutuskan pada akhirnya seperti itu itu terbuka lebar dan itu adalah kesempatan kita tahu oh ternyata pergumulannya itu panjang ya saya percaya keputusan seperti itu nggak keputusan yang malam ini tidur besok pagi ya jadi LGBT lah bosen jadi cowok yang suka cewek cowok-suka cowok aja lah kan pasti nggak gitu loh ada pergumulan panjang yang terjadi yang kita tuh perlu perlu respect kita perlu lihat itu sebagai pergumulan real dan nyata nah itu itu hal yang pertama ya jadi kalau memang tujuan mengundang itu adalah untuk menggali tentu saja oke begitu tapi saya lebih yakin dan percaya kalau kita adalah sebagai pembuat kontennya kita bukan cuma ingin menggali kita juga ingin bertukar pandangan karena tentu kita sebagai orang Kristen kita tetap berkata bahwa LGBT itu salah LGBT itu dosa tapi saya menerima loh kamu sebagai sesama orang sebagai manusia karena apa ya itu dosamu saya juga punya dosa dan kita sebagai sesama orang berdosa nah ketika kita berbicara tentang oke kali ini topiknya adalah bagian yang kelihatannya jadi pergumulanmu nih LGBT misalnya begitu yaudah kamu menyampaikan siapa kamu saya menyampaikan pandangan saya saya menyampaikan mungkin nggak sih kalau kamu begini dan begitu gimana rasamu kalau begini dan begitu bahkan itu bisa menjadi sarana kita untuk memberitahukan kabar baik menceritakan injil kepada dia memberitahukan bahwa ya kalau itu bicara tentang ya tapi aku sukanya begini terus gimana ya kita bisa kasih contoh ya sama saya juga punya dosa yang saya sukanya begitu misalnya contoh oh dia sukanya sama-sama jenis oh saya sesukanya sama beda jenis tapi bukan pasangan yang muhrim nah kan sama aja tuh nonton pornografi misalnya sebut aja nah kesukaan saya seperti itu tapi pertanyaannya adalah apakah berarti semua kesukaan saya harus saya turuti kan bukankah berarti ya kalaupun itu memang bagian yang saya suka karena saya tetap orang berdosa ya saya tetap perlu memohon belas kasihan Tuhan untuk saya bisa bangkit bisa menang bisa ditolong di dalam pergumulan tersebut ya kita bilang ya nggak apa-apa mau nggak kamu misalnya kalau kamu sadar itu salah kamu sadar itu nggak tepat ya kita bergumul saya nggak salahkan kecenderungannya saya nggak salahkan ketertarikanmu tapi mau nggak kita bergumul dengan ditopang oleh anugerahnya nah ini kan menjadi sebuah sarana kasih karunia Tuhan yang dinyatakan nah bagi saya itu goalnya harusnya seperti itu tapi kalau goalnya adalah memang tujuannya adalah untuk mengatakan it's okay itu nggak salah kok itu nggak dosa itu bagian dari kehidupan itu variasi seksual dan lain sebagainya ya bagi saya ini yang problem sih memang tujuan pembuatan konten ini sendiri sudah bertentangan dengan esensi kebenaran iman Kristen nah sehingga bagi saya sebagai pembuat kontennya kita perlu tahu nih tujuan ngundangnya itu ngapain begitu nah kalau kita ini sekarang sebagai netizen orang yang melihat respon kita bagaimana ya lihat aja dulu dengarkan ceritanya dengan mendengarkan kita bisa mengenal dengan mendengar kita bisa tahu pergumulannya yaudah kita dengarkan dulu ada titik-titik kita tidak setuju nggak apa-apa lah kita nggak setuju kita bisa nggak setuju dengan banyak orang kok nggak cuma dengan LGBT kita bisa nggak setuju dengan pemerintah juga kok kita nggak bisa juga nggak setuju dengan orang tua kita juga bisa kok gitu loh jadi kalau bicara cuma sekedar nggak setuju sih ya banyak yang nggak setuju gitu loh dan it's okay nggak setuju cuman pertanyaannya kalau kita sebagai netizen ketidaksetujuan kita tuh kita ungkapkan dengan cara apa kalau kita ungkapkan dengan cara maki-maki kita ungkapkan dengan cara mengumpat pertanyaannya apakah ini ekspresi yang tepat yang saya percaya ini nggak ekspresi yang tepat itu menimbulkan perpecahan menimbulkan permusuhan dan kalau orang netizen itu adalah orang Kristen ya saya bertanya kasih Kristus dimana dari umpatan tersebut kasih Kristus dimana dari ejekan-ejekan tersebut begitu bukankah kita dipanggil untuk mengasih mereka kita dipanggil untuk menyayangi mereka kita dipanggil untuk kemudian jadi berkat buat mereka sehingga nggak mungkin dengan cara ekspresi yang seperti itu apalagi nah ini tadi bicara ekspresinya sekarang bicara tentang kemasannya melalui media sosial ini ngobrol aja ya emang yang di konten tersebut bacain tuh tulisanmu kok rasanya ya kalaupun mau dibaca ya mungkin sekilas lalu tapi ya mungkin dia cuma merasa bahwa oh iya ya banyak yang nonton ya lebih bersuka cita karena banyak yang liat dan banyak yang komen begitu ketimbang membaca isinya sehingga dalam hal ini kalaupun kita maksudnya itu mau post sesuatu hal yang memberkati mau post misalnya gini oke saya menerima kamu saya mau ngasih kamu saya mau kamu juga saya mendoakan kamu supaya suatu hari kamu bisa berubah misalnya nih isi komentarnya seperti itu saya juga ragu sih apakah memang wadahnya ini wadah yang tepat karena sekali lagi komentar-komentar tersebut itu kadang-kadang memang tidak dibaca dan memang bukan ditujukan untuk kita ngomong personal kan goal kita memang memberkati dia sehingga saya meragu sih media sosial kolom komentar itu akan menjadi media efektif untuk berbicara kepada dia saya lebih percaya kalau memang kita tahu orangnya yaudah kita jadi temannya kita jadi sahabatnya kita ngobrol sebagai teman kita curhat sebagai teman kita diskusi sebagai teman itu yang perlu orang Kristen lakukan kalau gak kenal ya doakan saja emang mau gimana gak bisa lagi kok mau deketin juga emang lu pikir cuma dia doang yang bergumul maksud kamu deketin semua satu-satu kan gak mungkin kan yaudah kita doakan saja kalau itu bukan di dalam ringkup pergaulan kita ya saya kok percaya itu tandanya Tuhan berkata ini bukan bagian pelayananmu doakan kalau itu ada di sekeliling kita bahkan itu mungkin teman kita nah itu kayak panggilan Tuhan berkata yang ini bagianmu kerjakan jawaban yang menarik jawaban yang menarik ya jadi itu teman-teman yang lebih cepat jarinya daripada mulutnya untuk berdoa segera pula bertobat oh iya itu berdoa ya jadi kita kalau apa bisa mendoakan daripada sekedar hanya komen-komen menghujat di sosial media oke next ini ada film trending kok Dr. Strange iya selain Dr. Strange yang juga terasa horornya itu adalah KKN Desa Penari film Indonesia tersukses panjang masa nah sebagai orang Kristen ini apa yang harus kita pertimbangkan sebelum nonton film horor atau malah semua genre film itu harus kita pertimbangkan dulu gitu sebelum menonton ini yakin pertanyaan dari netizen ya iya dari panitia kok rasanya yang nonton ya sudah nonton-nonton aja gak akan tanya gitu kan ya rasanya ini mungkin-mungkin dugaannya adalah emang ada gak batasan-batasan nonton film kali ya termasuk horor itu boleh ditonton atau enggak jadi begini saya sekali lagi ya kalau tanya boleh atau enggak itu gak bisa jawab boleh gak bisa jawab enggak kita mesti punya pertimbangan masa panjang kenapa sih kok kita melakukan itu saya nonton kenapa sih kita ini nonton ya tentu saja cari hiburan ya gak ada orang nonton supaya apa ya supaya ditakut-takuti terus kemudian dia jadi penakut gak ada itu tuh tujuan awalnya adalah entertain menghibur tujuannya adalah refresh dan lain sebagainya begitu sehingga di dalam hal ini kalau ditanya boleh gak nonton pertama yang perlu kita tanyakan dan kita pertimbangkan adalah apakah tontonan tersebut membuat kita memang semakin mencapai tujuan utama untuk refresh atau justru tontonan tersebut membuat kita semakin tidak refresh begitu ini jangankan nonton yang di bioskop ya yang artinya cuma satu film durasi sekian jam dan selesai tamat itu juga patuh kita pikirkan pada waktu kita nonton serial dan beberapa serial itu kan memang sengaja di setting ya di tengah-tengah lagi memuncak cut wah gitu kan season satu terus bagian yang pertama habis gitu lah ya terus kemudian video yang kedua mulai nyambung lagi nanti habis di tengah-tengah nanti ada kasus baru lagi eh di akhir cut lagi harus nonton berikutnya nah sehingga kadang-kadang jujur saya tuh nonton yang seperti itu dan merasa kecanduan untuk terusin satu lagi terusin satu lagi ya kenapa? ada rasa kayak aduh kayak mau tidur nah biasa nontonnya kan udah malam ya mau tidur tuh terus kayak nanggung tuh kan ada rasa kayak gimana ya dan kalau tanya gini jadi tujuan utama untuk refresh tercapai enggak? jawaban saya enggak sih jawaban saya enggak jadi gimana? ya kita perlu bergumum emang perlu nonton enggak? untuk mencapai refresh itu apakah itu solusi satu-satunya untuk kita bisa refresh kalau jawabannya iya ya kita perlu pikirkan caranya kadang-kadang saya tuh sudah tahu nih saya punya kecandungan saya nih kalau berhenti di tengah-tengah rasa enggak tenang enggak bisa tidur jadi begitu bagian satu sesi itu atau satu pergumulan itu selesai walaupun itu di tengah-tengah film sengaja saya berhentikan terus saya tinggal tidur menarik supaya apa? supaya saya enggak kecanduan karena kalau saya tonton sampai selesai video tersebut bisa jadikan masalah baru muncul dan belum ada penyelesaiannya saya jadi terpancing untuk nonton lagi nonton lagi yaudah pokok itu bahasa selesai cepat-cepat cut supaya apa? yaudahlah besok lagi kita nonton nyambung lagi tidurnya bisa tetap nyenyak begitu jadi bagi saya ada banyak cara yang kita bisa kembangkan cuman sekali lagi perlu pikirkan bisa enggak sih refresh itu kita dapatkan dengan nonton nonton seperti itu itu yang pertama lalu yang kedua adalah juga begini ketika kita tuh mau menonton sesuatu kita perlu tahu bahwa ada pengaruh-pengaruh tertentu yang akan terjadi di dalam diri kita melalui tontonan tersebut dan ini harus saya akui ini pengaruh tidak langsung jadi saya tidak percaya ya seperti ada orang berkata gini ini zaman dulu nih ya jangan baca buku Harry Potter kenapa? nanti kamu diajari tentang sihir yes itu rasanya benar dium leviosa terus habis wah ini rasanya membaca saya aja enggak tahu itu bacanya gimana nah kan itu enggak mungkin ya enggak ada lah orang baca Harry Potter jadi penyihir orang baca polisi jadi pak polisi orang baca orang nonton money haste jadi kemudian perampok bank enggak ada lah yang seperti itu jadi saya enggak percaya apa namanya itu dampak langsung tetapi mempengaruhi sesuatu di dalam diri kita secara tidak langsung pasti ada sebagai contoh orang yang terbiasa menyaksikan tayangan yang berbau kekerasan bahkan kekerasannya itu tidak ditutupi kekerasannya itu ditampilkan dengan sangat eksplisit bahkan itu sampai curahan darahnya tetesannya begitu ya mungkin di awal-awal itu kita bisa merasa kayak ih ngeri gitu tapi kalau kita terbiasa nonton-nonton seperti itu lama-lama kepekaan kita terhadap kekerasan itu itu tereduksi nah sehingga pengaruh-pengaruh seperti itu yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan genre tontonan sehingga kalau genre-nya wah ini memang full kekerasan dan kekerasannya ini di expose dengan sungguh-sungguh nah kita perlu sadar bahwa ada sesuatu yang akan mempengaruhi cara pikir saya mempengaruhi cara saya melihat sesuatu sehingga kita perlu untuk jaga-jaga saya tidak mengatakan kalau gitu gak perlu nonton karena kalau seperti itu rasanya semua film gak boleh kita tonton ya bahkan termasuk film yang paling populer dari orang Kristen yang selalu diputer di masa-masa Pasca itu juga gak boleh ditonton nanti kan ya karena mengundung unsur kekerasan yang betul-betul darahnya kelihatan tes itu kan kelihatan banget gitu trauma waktu itu SD nah jadi dalam hal ini saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh tapi kita perlu berwaspada kita perlu tahu bahwa setiap yang kita lihat setiap yang kita saksikan itu memberikan pengaruh di dalam hidup setiap kita secara tidak langsung termasuk film horor nah yang problemik dari film horor itu bukan cuma sekedar memberikan pengaruh sesuatu unsur refreshingnya saya pertanyakan oke lalu kemudian juga yang kedua juga saya tanyakan apakah itu kemudian memberikan pengaruh-pengaruh tertentu dalam diri kita begitu loh apakah semakin lebih berani terhadap gelap kejahatan maksudnya itu setan begitu atau semakin lebih penakut semakin apa-apa lebih rasa kayak ih ini malam nih aku takut begitu ya yang mana yang terjadi tetapi yang berikutnya adalah juga memang kita perlu sadar bahwa film-film yang berbau horor itu sebagaimanapun berusaha ditampilkan menurut kisah nyata ada gambaran-gambaran yang tidak menampilkan gambaran sepenuhnya tentang si jahat paling gampang kita berbicara tentang emang si jahat itu tampangnya gimana sih kalau bicara modelnya saja lah di Indonesia modelnya pocong sinderbolong apalagi sundelbolong kalau sinderbolong itu sender oh iya sih bolong-berutnya sundelbolong apa-apa sundelbolong sundelbolong terus apalagi genduru kalau di China yang vampir yang pakai bagian kerajaan yang lompat-lompat kalau di barat vampirnya yang ganteng bisa ter twilight twilight gitu kan ya kan beda-beda beda-beda sehingga pertanyaan gini yang benar yang mana nah dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya tampilan-tampilan yang diberikan itu tidak menampilkan hal yang sesungguhnya tentang pekerjaan si jahat saya tidak mengatakan bahwa setan tidak bisa bermanifestasi menjadi hal seperti itu saya berkata itu bisa tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya dan itu adalah yang utama dari pekerjaan si jahat justru ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan si jahat yang harusnya kita tuh lebih khawatir karena mestinya mestinya kalau kita tuh berpikir dengan kerangka pikir yang tepat gitu ya kan kita percaya nih sebagai orang Kristen roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada apapun karena roh itu adalah roh kudus dan itu adalah alat itu sendiri begitu kan ya jadi misalnya contoh nih ada setan muncul dan kita tahu kita percaya kita sudah di dalam Kristus roh kudus memetraikan kehidupan setiap kita ya mestinya kan tidak usah takut sih betul kan ya kalau pun dia misalnya mau muncul nih ya saya tuh kalau mau berguruhnya begini kalau dia betul-betul muncul untuk kan untuk memastikan itu setan atau bukan mestinya kita deketin dulu dong terus tanya eh kamu setan ya terus dia jawab iya aku setan terus kita tanya namamu siapa setelah kita yakin itu setan ya kita usir eh bukan tempatmu disini pergi dalam nama Yesus selesai kan ya makanya tidak perlu takut sama sekali betul ya nah sehingga di dalam dalam kacamata dan perspektif yang seperti ini sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan penampakan-penampakan seperti itu karena memang itu bukan pekerjaan utamanya si jahat pekerjaan utamanya si jahat justru mempengaruhi kita dengan cara yang tidak nampak bahkan cara-cara yang kadang-kadang kita tidak sadar itu merupakan pekerjaan si jahat nah itu yang perlu kita lebih waspadai ketika kita tuh lebih menampilkan tampilan-tampilan yang sifatnya cuma satu bagian kecil dari apa yang si jahat tuh bisa lakukan kita tuh seolah-olah kayak diajak fokus ke sana dan melupakan yang lain nah dalam hal inilah saya berpikir kita perlu waspada dan perlu berhati-hati bukan berarti bukan berarti kita tidak boleh nonton tapi sekali lagi kalau pun kita mau nonton kita perlu sadar bahwa ini cuma tampilan yang terbatas dari pekerjaan si jahat dan ini bukan menampilkan yang utama ada banyak hal yang jauh lebih serius jauh lebih berdampak besar dari pekerjaan si jahat ketimbang apa yang tampil di situ nah jadi pertimbangan-pertimbangan semacam ini memang kita perlu pikirkan sebelum kita tuh mengambil keputusan untuk ya nonton atau ya tidak nonton dan bagi saya kalau tanya gini dosa enggak? jawaban saya pasti enggak tapi bisa enggak itu membuat kita berdosa? bisa tapi nontonnya sendiri dosa enggak? saya percaya itu enggak dosa oke gitu ya teman-teman bagi yang sudah nonton tidak perlu merasa berdosa tapi silahkan mungkin berdosa sih karena enggak ngajak-ngajak oh iya karena enggak ngajak-ngajak dan enggak bayari biasanya dosanya di situ dan ada beberapa tips juga buat teman-teman yang suka nonton drakor ya yang maraton drakor-drakor itu ya apakah itu aspek refreshingnya terpenuhi ya teman-teman jangan lupa untuk tidur nonton drakor sampai subuh itu tidak sehat teman-teman betul oke selanjutnya ya masih ada waktu ya oke ini baru-baru ini kalau kesaksian yang berpindah dari agama itu kan seringkali apa namanya telepublikasikan teleport ya enggak ada teleport teleportasi iman ya berpindah keyakinan itu kan apa ya sudah tidak asing lagi buat media kita gitu kan dari kedua belah pihak lah dari yang kalau kok ya mana pun lah ya mana pun lah keluar dari Kristen atau masuk Kristen ya nah dan makin lama ceritanya itu makin spektakuler gitu terakhir-terakhir itu sampai ada yang ceritanya apa namanya menerima Kristus di Baptis tiga desa sekaligus gitu kan ya meskipun kebenarannya masih simpang siur ya gimana sih kita itu sebagai apa ya orang Kristen kan mungkin ya pasti suka cita ya kalau misalnya ada orang menerima Kristus tapi ada enggak yang perlu kita hati-hati nih ketika mendengar cerita-cerita apalagi yang sampai spektakuler-spektakuler seperti itu supaya ya jangan sampai ya kita itu malah mengglorifikasi orangnya yang bertobat gitu ya ya jadi ketika ini juga bahasan tentang konten ya karena ini kan berarti ceritanya kalau bicara tentang pertobatannya spektakuler saya enggak masalah loh karena ada orang yang pertobatannya spektakuler ada apa namanya spiritual encountering yang terjadi ya bisa jadi orang Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara kok dengan cara yang biasa juga ada tuh ada hamba Tuhan yang cuma sekedar baca alkitab bertobat ada terus jadi hamba Tuhan pada akhirnya gitu ya yang mengatur surga itu tanyakan sendiri aja ya gitu ya nah ada orang yang memang perjumpaan dengan Tuhannya spektakuler mau mati misalnya ketabrak truk misalnya ketabrak kereta bahkan eh dia mau mati ternyata gak sampai mati terus diinjili eh akhirnya percaya Tuhan misalnya seperti itu ada juga bahkan ada yang mendapatkan penglihatan penampakan begitu soal masalah pertobatannya melalui hal spektakuler tentu saja tidak masalah dan tentu itu bisa oke begitu nah cuman pertanyaannya adalah kan tadi yang ditanyakan ini kan dipubliskan dipubliskan ditunjolkan dipamerkan seolah-olah seperti itu nah memang ini yang patut kita pertanyakan dan bergumulkan karena begini sekali lagi tujuannya apa rasanya semua topiknya bahasa tujuannya apa ya tujuannya apa rasanya yang sudah ngomong sekian kali loh ini rasanya ya jawabannya itu kita suruh pikir sendiri gitu rasanya mulai nyesel di nonton kontennya ini dari tadi ternyata aku disuruh mikir ya pada laku yang tanya gitu ya itu lah itu taktiknya gitu ya nah jadi tujuannya apa karena kalau tanya gini tujuan bagi orang yang bertobat itu saya kok pikir gak nyambung ya dipublis itu gak ada hubungannya dengan mereka karena justru orang yang bertobat baru itu bukan butuh dipubliskan butuh untuk dipertumbuhkan nah sehingga dalam hal ini ya gak ada kepentingannya bagi si si bertobat ininya oh kepentingannya bagi orang Kristen lain kepentingannya apa bagi orang Kristen lain memperkuat iman mungkin memperkuat iman memperkuat iman bagi saya kok gak juga sih ya karena ketika gini loh ketika kita berbicara tentang pertobatan orang orang itu mau cerita sebagaimanapun spektakuler kita tuh gak akan bisa merasakan sungguh-sungguh apa yang dia rasakan dia mau wah Tuhan itu Yesus menampakkan diri kepada saya melalui mimpi kita yang denger cuma bisa gini keren ya keren ya tapi apa yang ada di dalam hatinya perasaannya beda dengan kita sehingga apa yang mau dipertumbuhkan ya kita cuma akan mendengar itu sebagai sebuah kayak oh iya ini nambah satu aja lah kesaksiannya jadi tahu oh ternyata Tuhan bisa nampakkan juga di mimpi ya Tuhan juga bisa begini dan begitu lah jadi aspek pertumbuhan iman itu pun sendiri saya ragukan sih terjadi di dalam sehingga pertanyaannya buat apa itu ditampilkan begitu nah biasanya biasanya yang saya tahu tujuannya itu direkam itu tujannya adalah pendokumentasian yang biasanya dipakai untuk tujuan-tujuan misi menunjukkan ini loh kayak presentasi misi misalnya contoh saya pergi ke desa ini saya sudah melakukan penginjilan saya membawa orang kepada Kristus bla 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 ini loh buktinya jadi lebih kepada pertanggung jawaban karena diutus oleh satu lembaga dan lain lembaga nah kalau memang tujuannya adalah pendokumentasi yang seperti ini kan gak perlu dipublish didokumentasikan silahkan sebagai pertanggung jawaban ini saya sudah melakukan dan ini loh ada buahnya titik sampai disitu tapi gak perlu ditunjukkan dibesar-besarkan bahkan diviralkan gak perlu sih menurut saya sehingga saya melihat bahwa upaya-upaya untuk menaruh itu di media sosial memang tujuannya lebih kepada untuk arogansi sehingga gak heran orang berkata oh iya orogan ya orang Kristen ya ya memang bisa jadi arogansi ini loh kita nulia yang benar maka buktinya lihat bahkan bahkan toko anaknya ini toko utamanya ini kemudian bertobat jadi begini wah seolah-olah kayak kesannya bahwa kalau itu kalau dia bertobat pasti yang Kristen benar loh kan gak gitu kok Kristen tidak pernah mengatakan kita itu benar gara-gara ada orang lain jadi percaya Kristus kan enggak begitu nah jadi dalam hal ini saya melihat bahwa upaya untuk memviralkan berita-berita seperti ini adalah upaya yang tidak menjalankan misi Kristen daripada kamu memviralkan itu mending kamu incili daripada kamu cuma sekedar nyebar-nyebar berita seperti itu yang menimbulkan orang juga gak seneng gelisah begitu kan ya lebih baik kamu beritakan kabar baiknya kabar baik itu kalau pun yang diberitakan orang tersebut bukan settingan sekali lagi ya dia betul-betul sungguh-sungguh bertobat ya dia sudah mendapatkan kasih karunia Allah tapi bagaimana dengan mereka yang lain kenapa kok gak kita lebih ambil waktu untuk berdoa bagi mereka kita pergi kepada mereka kita menginjilin mereka supaya mereka menjadi orang-orang seperti ini tanpa perlu kita viralkan yang penting kita pekerjakan kita lakukan pengabaran injil tersebut nah itu bagi saya yang jauh lebih penting dan bagi orang-orang yang baru bertobat ini bagi saya jangan cepat-cepat diviralkan mereka perlu dipertumbuhkan mereka perlu kenal Kristus mereka perlu belajar esensi tentang iman Kristen mereka dari bayi rohani perlu belajar perlahan-lahan untuk kemudian menjadi dewasa di dalam Kristus karena kadang-kadang ketika mereka itu cepat-cepat diviralkan diundang dari gereja ini ke gereja itu untuk kesaksian ekstrim yang terjadi adalah dia bukannya menyaksikan kebesaran Tuhan tapi dia menjelekkan apa yang dulu dia percayai nah itu bukan bukan panggilan kekristenan kekristenan gak pernah dipanggil untuk menjelekkan yang lain jadi kalau kamu mau menyaksikan saksikan pekerjaan Tuhan nah kalau cuman menyaksikan pekerjaan Tuhan percayalah denger sekali dua kali bosan karena ceritanya juga sama begitu aja kok gak akan ada yang baru-baru kecuali ditambah-tambahin bumbunya ditambah-tambahin oh dulu saya itu diajarin begini-begini oh ternyata sekarang begitu keliru bagi saya itu gak tepat sih biarkan dia bertumbuh dulu biarkan dia belajar dulu biarkan dia menjadi murid Kristus dulu begitu nah kalau betul-betul dia memang mau bersaksi biarlah kesaksiannya itu real dan nyata bukan di setting di undang sini di undang sana untuk kemudian mempopulerkan gak perlu sih saya yang sudah Kristen dari kecil aja gak pernah di undang gereja soalnya kamu dari Kristen sudah dari kecil Kristennya yang baru Kristen udah di undang gereja mana-mana oke teman-teman pertanyaan yang terakhir ini apa namanya banyak tidak ada konteks mengenai sosial medianya ya cuman banyak sekali buka alkitab ya buka alkitab ini ya tuduhan terhadap kekristenan itu yang baru-baru ini sebenarnya gak baru-baru ini yang populer lah yaitu adalah kekristenan itu buatan Paulus gitu kan pasti sudah sering dengar teman-teman yang mengikuti konten-konten Belma nah salah satunya yang diajukan adalah 1 Korintus 7 ayat 12 disitu Paulus itu mengatakan pendapatnya sendiri bukan apa bukan firman Tuhan nah ini bagaimana kita menanggap oke saya bacakan dulu ya sebelum nanti mungkin bisa ditampilkan di eh di ini layar saya ini ya ditampilkan disini gitu ya kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia janganlah saudara itu menceraikan dia nah ini bagian yang dikatakan bahwa itu bukan firman Tuhan tapi itu perkataan Paulus sendiri gitu ya jadi begini kita perlu membedakan antara pengilhaman yang Tuhan nyatakan secara langsung kepada Nabi kepada Rasul dengan pengilhaman Alkitab secara utuh kita perlu membedakan dua hal ini ketika kita berbicara tentunya dengan ini Paulus apakah mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan untuk menyampaikan hal tertentu jawaban saya adalah pasti ada ada bagian-bagian tertentu yang Tuhan nyatakan kepada dia ada bagian-bagian tertentu yang memang Tuhan ajarkan dan Tuhan minta dia untuk melakukan sesuatu seperti kalau contohnya di Nabi-Nabi dalam perjanjian lama mereka diperintahkan untuk memberikan sebuah firman tertentu kepada bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain jadi itu wahyu khusus buat dia untuk disampaikan jadi ini pengilhaman yang ditujukan kepada orang-orang tertentu para Nabi atau para Rasul begitu tetapi jangan lupa ketika kita berbicara tentang pengilhaman Alkitab maka kita itu sebenarnya percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi apa yang dikerjakan oleh para Rasul bahkan sebenarnya kalau kekristianan kita harus menambahkan satu apa yang dituliskan terkait dengan karya dan pribadi Yesus Kristus itu merupakan bagian dari pengilhaman Allah melalui tulisan-tulisan manusia contoh ketika kita berbicara tentang Masmur ambil perjanjian lama dulu Masmur itu kan ekspresi hati manusia Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku pertanyaannya adalah apakah pada waktu itu Daud dengar Tuhan bilang gini Daud ambil bolpen catat ya Tuhan adalah gembalaku terus disantin kan enggak Tuhan enggak pernah ngomong literal kepada Daud Tuhan adalah gembalaku enggak pernah jadi kenapa kok Daud akhirnya berkata Tuhan adalah gembalaku itu adalah ekspresinya dia itu adalah hasil perenungan dia di dalam perjalanan mengikut Tuhan yang kemudian dia tuangkan dalam sebuah pujian yang sekarang kita dapati catatannya menjadi sebuah catatan Masmur nah ini tulisan manusia ini ekspresi hatinya manusia tetapi Tuhan memakai ini menjadi alatnya untuk menyatakan siapakah Tuhan tersebut Tuhan enggak ngomong langsung pewahyuan langsung kepada dia tidak tetapi apa yang dia pikirkan Daud pikirkan yang Daud ungkapkan itu menjadi bagian dimana Tuhan bekerja untuk menyatakan diri dan menyatakan karyanya sehingga di dalam kerangka pemikiran pengilaman Alkitab ini adalah firman Allah walaupun itu tulisan Daud itu hasil pemikirannya dia hasil perenungannya dia tapi Tuhan pakai itu maka itu menjadi yang kita katakan itu adalah firman Allah nah demikian juga dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini ada bagian-bagian dimana Tuhan itu berkata langsung ada bagian-bagian dimana sebenarnya itu adalah himna kuno contoh yang paling terkenal adalah Filipi pasal kedua ada Kristus di dalam segala kemoganya rela mengosongkan dirinya menjadi hamba bahkan menjadi sama dengan manusia bahkan sampai mati di atas kayu salib nah itu sebenarnya adalah himna kuno himna puji-pujian jadi kalau himna puji-pujian ya kita tahu yang buat berarti manusia manusia untuk meninggikan dan memuji Tuhan tapi ya bukankah hari ini kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan tapi itu bukan berarti firman yang langsung dinyatakan oleh Tuhan kepada kepada Paulus atau kepada penulis lagu tersebut begitu tapi Tuhan pakai itu pakai pemikiran manusia pakai ekspresi hati manusia pakai pengalaman manusia untuk menyatakan diri dan menyatakan karyanya sehingga kita bisa berkata itu adalah firman Tuhan hari ini nah dalam bagian ini Paulus bilang jujur kalau topik yang lain kalau kita baca satu korintus ini lengkap di dalam pertanyaan yang lain dia itu menyatakan yang ini aku tahu langsung dari Tuhan karena dia beritahu aku maka dia katakan ini datang dari Tuhan tapi untuk pertanyaan berikutnya ini Paulus bilang yang ini aku gak pernah tuh Tuhan ajar aku secara langsung gak pernah Tuhan tunjukkan penglihatannya kepada aku untuk menjawab pertanyaan ini maka aku jawab sebagai seorang yang percaya Kristus menjadi murid Kristus di dalam kerangka pikirnya ini jawaban saya jadi ini ibaratnya seperti Daud nulis Masmur 23 sama tapi aku tanya ini firman Tuhan gak? ya firman Tuhan kenapa? karena Tuhan pakai apa yang Paulus pikirkan berdasarkan sejarah masa lalunya dia pendidikannya dia pengalamannya dia Tuhan pakai untuk menyatakan diri untuk menyatakan karyanya nah jadi apakah ini karangan Paulus? tulisan Paulus iya kalau di karang-karang enggak karena Paulus bukan penulis serpen jadi ini bukan karangan tapi ini tulisan Paulus yang kemudian memang Tuhan pakai itu untuk menyatakan diri dan menyatakan karyanya sehingga kita hari ini bisa berkata ini adalah firman Tuhan jadi ada perbedaan ya pengilhaman kitab suci dari agama lain dengan oh beda beda ya jadi itu mungkin kenapa juga ada kesalahpahaman dari pihak agama lain ketika membaca ini ya kalau memang ini mau dijelaskan lebih panjang lebar biasanya kalau cerama dibagi dulu nih Tuhan itu berbicara kepada kita melalui cara apa bisa jadi berbicara langsung kepada para nabi para rasul bisa jadi melalui alam semesta bisa jadi juga kemudian melalui tulisan manusia pemikiran manusia konteks budaya dan lain sebagainya Tuhan bisa pakai semuanya oke oke demikian jawaban untuk pertanyaan terakhir semoga veritas Q&A pada hari ini boleh memberkati kita semua saya Richard pamit undur diri sampai jumpa saya juga pamit undur diri lupa memang dia sendirian iya saya ingin menguasai panggung ini sendirian oke sampai jumpa di veritas Q&A semester depan teman-teman God bless you